Syukran ya Rabbi syukran, hadai taqalbi syukran, nawar taqalbi syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa saat ini saya tengah berada di gedung Akademik Center Universitas Islam Negeri Radan Fatah, Palembang. Dimana pada hari tepatnya Rabu 12 Februari 2020, tengah dilaksanakannya kuliah iftita semester genap tahun 2019-2020. Dengan tema peran pendidikan Islam di era disrupsi dengan narasumber Prof. Dr. Haji Nur Syam MSI. Dan berikut liputannya. Acara ini dimulai pukul 9 dan dibuka dengan tarian gending Sriwijaya sebagai bentuk penghormatan kepada narasumber. Dan dilanjutkan pemasangan tanjak oleh Rektor Uwin Raden Fatah, Palembang kepada narasumber. Pembacaan ayat suci Al-Quran, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan Mars Uwin Raden Fatah, Palembang. Pembacaan doa, sambutan Rektor, dan lanjutkan kuliah umum. Acara ini juga dihadiri oleh Ketua Senat, Rektor Uwin Raden Fatah, Palembang, Wakil Rektor 3, Guru Besar Uwin Raden Fatah, para dekan, dosen, dan mahasiswa Uwin Raden Fatah, Palembang. Selain itu, acara ini juga dimeriakan oleh Dorpres. Dalam langkah menghadapi era digital, era teknologi informasi, era artificial intelligence yang seperti itu. Pesat pengaruhnya besar ya, pengaruhnya besar. Oleh karena itu, dalam bayangan saya bahwa Uwin Raden Fatah ini harus melakukan banyak perubahan. Perubahan pertama tadi saya sampaikan adalah pengembangan Uwin. Malaysia misalnya itu sudah 50 persen teori 50 persen lapangan. Malaysia. Singapura juga begitu. Nah, kita berani berapa? Apakah kita mengajarkan teori 70 persen, 30 persen aplikasi, pada semua jurusan, pada semua prodi, itu saya rasa langkah yang harus dilakukan. Dan itu mungkin kita mulai saat sekarang. Dalam langkah menghadapi era disrupsi. Karena apa? Karena kita sedang berhadapan dengan satu era yang sangat luar biasa. Tetapi sekali lagi, kita tidak ingin mencetak tukang ya. Jadi bukan tukang pendidikan, tukang ini, bukan itu. Itu yang kita ingin mencetak tukang ahli teknik yang berpikir, ahli pendidikan yang berpikir, ahli usuludin yang berpikir, ahli agama yang berpikir. Itu yang kita ciptakan. Nah, oleh karena itu, maka menurut saya, kita harus melakukan orientasi, melihat kembali, mereview terhadap kurikulum. Karena ini intinya, dalam salah satu buku yang saya lupa penulisnya, yaitu higher education and the era of industrial revolution. Tahun 2020 ini harus dijadikan tanggap pemikiran pembangunan kampus terdas. Vina Ardiana, Erika, Monica, Rido, Yudi, Khoir melaporkan untuk Rafa TV. Demikian berita yang dapat kami laporkan. Saya Vina Ardiana dan kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV. Terima kasih telah menonton!